Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala siddhila muhammad Wa ala ala siddhila muhammad Sahabat-sahabat channel KM yang dicintai Allah SWT Alhamdulillah wa syukurullah kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas kita Dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan Mendapatkan rizu dari Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Pada kesempatan kali ini Kita Alhamdulillah masih berjumpa kembali Di channel KM Da'wah Mudah-mudahan channel ini diberkai Allah SWT Dan menjadi bagian dari amal sholah kita Bagi yang menyampaikan, yang mendengarkan Dan juga men-share dari channel Da'wah ini Mudah-mudahan bermanfaat Baik sahabat-sahabat yang dicintai Allah Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama Membahas tentang Permasalahan yang tidak jauh Di dalam kehidupan kita Di masyarakat kita Biasanya ketika Ada tahlil Itu biasanya Ada hadurah Yang ini menghadiahkan Al-Fatihah dan juga Surat-surat yang lain Yang dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal Termasuk kepada Rasulullah SAW Biasanya Nah ini seperti apa Menurut pandangan para ulama ini Apakah itu diperbolehkan atau tidak Karena ada sebagian kelompok yang Mengatakan tidak boleh Kita menghadiahkan surat Al-Fatih kepada Rasulullah Dan itu pernah saya alami sendiri Dan pernah ditegur oleh salah seorang Apa Sheikh dari Timur Tengah Yang kebetulan hadir di salah satu tempat Dan Apa namanya Menyinggung tentang masalah Haldurah itu Bahwa tidak boleh Haldurah atau menghadiahkan Fatiha kepada Rasulullah SAW Seharusnya kita membaca Salawat Kata beliau seperti itu Maka Pada kesempatan kali ini Kita akan Meninjau Sejauh mana Pandangan para ulama Tentang Haldurah atau Menghadiahkan Fatiha kepada Rasulullah SAW Apakah boleh atau tidak Baik Untuk selengkapnya Mari sama-sama kita simak Bismillahirrahmanirrahim Walafzol Liman yatasoddaknafulan ayanu ya lijamil mu'mina wal mu'minat Li'anha tasilu ilayhim Jadi Yang utama bagi kita Ketika kita ingin sedekah Ya Sedekah sunnah Ataupun Membaca-bacaan Al-Fatihah Ataupun Al-Quran Ataupun bacaan Tahalil, Tahamid, Takbir, dan yang lainnya Ini kita hadiahkan kepada seluruh Orang Islam Yang sudah meninggal Ya lijamil mu'minina Wal mu'minat Ya Tujuannya Dan itu insyaAllah akan sampai Semua apa yang kita baca Tahalil yang kita baca Al-Quran yang kita baca Itu semuanya akan sampai Pahalanya kepada orang yang sudah meninggal Wala Yungqosu min ajri syi'un Atau wala yangqosu min ajri syi'un Jadi Tidak berkurang sedikitpun Pahala yang kita hadiahkan kepada Orang-orang yang sudah meninggal itu Jadi kita dapat pahala Mereka juga akan mendapat pahala Dari apa yang kita bacakan Dari Al-Quran tadi itu Bahkan di sini disebutkan Sunnah menghadiahkan Pahala Membaca Al-Quran atau Al-Fatihah Untuk Nabi Muhammad Alasannya karena Nabi Muhammad Beliulah yang telah menyelamatkan kita Dari kesesatan Dan ini adalah semacam Dan ini adalah semacam Sebagai penghargaan kita Sebagai rasa syukur kita Kepada Allah SWT Kepada Nabi Muhammad Yang telah memberikan Petunjuk kepada kita Sehingga kita bisa Mendapatkan hidayah Dari Allah SWT Dengan menjalankan Agama Allah SWT Sebagai penghargaan kita Kepada Rasulullah SWT Jadi artinya tidak ada masalah Bahkan disunnahkan di sini Kita membacakan Al-Fatihah Dan juga bacaan-bacaan Quran Dan dihadiahkan kepada Rasulullah SWT Jadi bukan hanya syulawat Tetapi juga Kita diperbolehkan Atau disunnahkan Memberikan hadiah Bacaan Al-Quran kita Termasuk Al-Fatihah Kepada Rasulullah SWT Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih